Tanggal 8 Agustus merupakan hari dimana kita harus merayakan Hari Game Indonesia Karena ini mendandakan industri game di tanah air sudah mulai berkembang Dan seperti biasa, gue akan memberikan kalian list game mobile buatan developer lokal Yang mungkin belum pernah kalian dengar Game apa itu? Let's go to the video guys Oke yang pertama itu adalah Power Rumble Ini merupakan game multiplayer Tapi jangan khawatir nih Boya Ini bukan game kompetitif Melainkan game yang have fun saja Dimana kita akan bermain maksimal 4 player Untuk merebut suatu barang satu sama lain Atau bisa partian Yang dimana sangat banyak sekali mode-modenya Tapi mode yang sering gue mainkan Itu adalah mode mencuri makota Atau mengumpulkan kata-kata Jadi contoh Kata-katanya itu adalah pedang gitu kan Jadi kita harus mencari kata-kata P, E, D, A, N, J Sampai lengkap itu kita bakal menang Tapi jika kepala kalian diinjak sama player lain Maka kata-kata itu atau makotanya bakal copot Jadi disini kalian jangan sampai kepala kalian diinjak ya Jadi memang disini gamenya injak-injak kepala orang Yang dimana visualnya juga bakal sangat cantik banget Dan juga imut Apalagi mapnya yang sangat detail banget ya Meskipun juga map yang sangat detail ini tuh Memiliki kekurangan juga menurut gue Karena mapnya terlalu detail Jadi jenis platformingnya tuh gak begitu keliatan gitu Jadi yang gue pikir tuh adalah platforming Eh ternyata cuma map doang Jadi semoga developer tuh bisa memperbaikinya di masa depan lah Dan variasi mapnya juga sangat berbeda-beda Dan tentunya setiap map memiliki gimmick yang berbeda-beda Jadi buat kalian yang pengen memainkan game ini bersama keluarga Anak di bawah umur Ini merupakan game yang sangat cocok Karena sangat ringan Gampang dimengerti Dan juga publiknya tidak toxic ya Ya publiknya tidak toxic boy Publiknya baik Wah kita main game kamu ya Nah publiknya baik boy Jangan khawatir Jadi ini merupakan game yang sangat ramah Untuk anak-anak di bawah umur Ya jadi kalo kalian punya adek gitu kan Atau punya anak Ya mungkin game ini bisa menjadi solusi lah Untuk mereka senang-senang juga Apakah ada sistem gacha nya? Jawabannya setau ini sih gue belum ada Adanya merupakan sistem kosmetik Yang dimana kosmetiknya juga cukup menarik ya Karena karakter yang disiapkan juga imut-imut Tapi kalo memang sekarang sudah ada sistem gacha Tolong dirarat Karena gue terakhir main tuh sekitar 2 bulan yang lalu ya Karena pas gue main sendiri tuh Terasa hampah gitu kan boy Jadi gue butuh temen-temen gue yang lain Jika pengen memainkan game ini kembali boy Ada yang coba gak? Yang kedua itu adalah Cats Legend Idol RPG Kaget kan? Ya gue juga kaget Ternyata ada game idol Buatan developer lokal Yang dimana kita akan bermain Sebagai seorang pria setengah kucing Ya ini sebenernya bukan cat Ya ini merupakan Nekomimi ya Tapi yaudahlah ya Kita bermain Dan seperti game idol pada umumnya Ini kita lebih sering nontonin mereka bertarung secara otomatis Jadi ini merupakan game AFK Idol RPG gitu Dan dengan gimmick Kita bisa meningkatkan attack, defense, HP Atau mengganti senjata karakter utamanya Memang pertama-tama kita dimulai dari sendirian saja Tapi semakin jauh pro sekalian Menyelesaikan level idolnya Maka kalian bakal ditemani dengan Parti-parti karakter kucing yang lain Dan karakter kucingnya juga sangat-sangat banyak Karakter kucing ini bisa kalian dapatkan lewat level idol AFK-nya Atau bisa kalian dapatkan lewat fitur gacha Dengan cara kalian mendapat konkurensinya Menjalankan quest-quest yang ada Atau bisa melakukan top up Kalian juga bisa melakukan nonton iklan Dengan sistem monetasi yang cukup standar Dan kalian juga mendapatkan reward-reward yang menarik Jujur aja untuk game developer lokal Ini game idolnya cukup solid Dan bahkan bisa bersaing Dengan game-game idol yang ada di luar sana Jadi buat kalian yang pengen cari game idol Tapi buatan lokal Silahkan coba Catch Legend ini Yang ketiga Itu adalah Sparkline Ini merupakan game mobile rhythm Dari developer Indonesia Kaget gak lu? Iya, gue juga kaget ya Jadi ini merupakan game rhythm Dengan gimmick adanya story Jadi kalian bisa menikmati story Sambil menyelesaikan Stake-stake yang ada Disini kalian bakal disiapkan Lebih dari 50 lagu Dengan game ala-ala rhythm Jadi mungkin kalau kalian sering main game rhythm Mungkin bakal familiar dengan gameplaynya ya Cuma untuk gue Yang jarang sekali menyentuh game rhythm Ini merupakan game rhythm Yang cukup menantang Tapi juga tidak terlalu sulit Ya ini bagi gue ya Yang pemula game rhythm ya Gue gak tau nih Expert bilang apa Tapi intinya Game ini sangat welcoming banget Buat kalian yang para newbie Dan lagunya juga top tier Menurut gue nih Lagunya gila sih ya Ini lagunya cukup gila Dan semoga aja Kedepannya bakal disiapkan Lagu-lagu yang makin banyak Dan juga story-nya Untuk 3 jam pertama gue Itu cukup menyentuh hati Dan membuat gue penasaran nih Tentang kelanjutannya seperti apa Jadi buat kalian yang pengen cari game lokal rhythm Yang beda Menurut gue Ini adalah game yang sangat cocok Karena Mungkin Kayaknya untuk game mobile rhythm Baru ini deh Yang dari developer lokal ya Kira-kira ada yang lain gak Oke yang terakhir Dadu Twist Turn And Mischief Wah kalau kalian gak tau game ini Keterlaluan ya Ini merupakan game multiplayer Paling unik dari developer lokal Yang pernah gue mainkan Dan ini gamenya cross platform Bisa kalian mainkan di PC Dan juga bisa kalian mainkan di platform mobile ya Dimana kita akan bermain game Ala-ala ular tangga gitu Dengan maksimal 4 player Terakhir gue main ya Semoga ditambah pas gue main Nah jadi Kalian akan bermain game dengan ala-ala luar tangga Tapi setiap karakter Itu memiliki skill yang berbeda-beda Dan setiap player Juga memiliki skill deck yang berbeda-beda Jadi kamu bisa membuat musuhmu kesel Ada skill yang bisa buat mundur Ada skill yang nyetun musuh Ada skill yang nyuri kartu Ada skill yang nyuri dadumu Dan masih banyak lagi Dan ada juga berbagai map Yang bisa kalian mainkan di dalam game ini Yang dimana setiap map itu gimmicknya berbeda-beda Ada gimmick ular tangga Ada gimmick salju Ada gimmick es Dan basi banyak lagi Ini merupakan game yang paling fresh Dan paling menyenangkan Yang bisa kalian mainkan Sama teman-teman kalian Mau teman kalian tuh sudah sepuh ke main game ini Mau si mini ubi kah Sama rata Tidak ada OP-OP-an Overpower Karena tujuannya memang game ini Hanya untuk bersenang-senang Jadi buat kalian yang cari game untuk bersenang-senang Atau menjahili teman kalian Di tongkrongan kalian Ini merupakan game yang sangat cocok Game ular tangga Dengan gimmick modern Dan juga menyenangkan Jadi silahkan dicoba Dadu Twister and Mystive ini Dan itulah 4 game mobile lokal Yang mungkin kalian gak pernah dengar Dan baru tau di video kali ini Dan semoga kita juga bisa melihat Beberapa game mobile lokal terbaru ke depannya Jujur aja ya Untuk game mobile lokal ini Tidak ada pengumumannya bro Jadi cukup sulit loh Untuk mendapatkan informasi Tentang game mobile lokal terbaru Jadi semoga aja ke depannya Developer-developer ini Kasih tau kita lah ya Para media Atau para konten kreator Kalau game-game mereka tuh Rilis bro Jadi kita juga tau Dan bisa memberitahkannya juga Dan orang-orang bisa coba juga gitu kan Yaudah kayak gitu Thank you semua yang tonton Sampai jumpa Jangan lupa Vaget kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa Koneksi dengan gue sendiri Yaitu Fersuci jika kalian tidak keberatan Kita jumpa lagi di next video Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax